Halo guys, balik lagi di channel Indra Harajuku Oke guys, jadi disini kita baru aja cobain modul super fast charger ya Dan disini kita cobain modul magisk untuk fast charging universal Jadi kalian bisa tes atau install sendiri sesuai yang kalian suka ya Kita sudah sering banget cobain modul fast charging Mungkin kalian bisa cobain mana yang cocok, bisa aja beda-beda ya tiap HP Kadang beda HP, beda ROM, bisa beda rasa guys Oke disini kita pake magisk versi terbaru, disarain juga update magisk versi terbaru ya Dan sebelum kita lanjut video ini, kita intro dulu guys, let's go Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain tes modul magisk dari super fast charger ya Dan disini mungkin kalian bisa cobain modul magisk super fast charger ini di HP kalian yang ngebug ROM bawaannya Entah ngebug ROM atau kernel yang mulanya fast charging tapi setelah ganti ROM atau oprek-oprek Tapi tiba-tiba lemot nge-charge nya, mungkin kalian bisa cobain modul fast chargernya Biar bisa aktif fast charging dan di modul ini juga kalau kalian mau pake fast charger harus terinstall magisk ya Jadi harus ada magisk atau akses root nya Dan disini kita pake magisk versi terbaru 24T3 yang sementara terbaru ya Jadi disarankan kalau kalian pake magisk yang terbaru ya guys Kalau pake versi lama mungkin ya disarankan pake yang terbaru Dan untuk modul kita disini pernah banyak pake modul Cuma kita lihat saya nggak sebelumnya pernah fast charging green versionnya Cuma saya off kan Disini kita pake super fast charger ya Oke dan kita tesnya di ROM Android 12 Nusantara Project ya Bukan device Mi 10 Pro ya Tapi ini fake ya Bukan asli ini wired Oke untuk karena kita pake kernel panda Kita tesnya di ROM ini dan di HP ini ya guys Disarankan kalian juga kalau mau fast charging Mungkin kalian harus pake kepala charger dan kabel data yang support juga ya Kalau nggak support ya susah juga ya Kalau nggak support kepala charge sama kabel data Disini saya pake kepala charger standar Ini standar dulu di HP Mi 4C saya dulu ya Oke dan kita akan coba tes pasang modul dan kita install Kita liatkan disini yang mudahan aman Nggak bikin bootloop juga Kalau misalkan bootloop Kita tinggal hapus modulnya via TWRP Ataupun kalau kalian takut bisa install Modul magisk anti bootloop Magisk bootloop safer ya Biar bisa aman tanpa takut harus bootloop ya Atau gimana Oke kita langsung aja kita pasang dulu modulnya super fast charger ya Dan disini nggak terlalu besar ya Ukurannya super fast charger ini Oh ada volume key lagi Your volume your select your battery Aduh disuruh select your battery nih Aduh kok error udah langsung ya Kita ulang pasangnya gengs Kita hitung ulang ya Kita tungguin Lama banget dia muncul Sampai 6000 mAh ya Disini kita pake select your battery Kita pake yang nomor 4 berarti ya Oke Tapi agak susah nih tombolnya Gimana dong nih Kita skip dulu Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys Klik tombol subscribe Akan subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini Terus untuk upload hampir setiap hari Tunda dulu videonya ya Kita tekan ini dulu guys Oke disini kita sudah Lihat Disini kita pake yang 4000 ya Tapi mungkin kalo kalian mau pake yang 6000 juga bisa 6030 watt ya Wow lumayan Disini kita pake yang 4024 watt ya Karena baterai Redmi Note 5 Wire rate ini 4000 Kita liatkan disini modulnya mana dia Mana dia Kebesarkan banyaknya modul Oke ini dia Super fast charger Dari technical motor ya Mondor lah Gitu lah ya Oke dan Kita liat Kita tinggal restart Dan disini kita harus restart ya Mau aktifin ataupun Often harus restart Oke Nanti Kita test untuk Troll Bukan trolling test Tapi charge Untuk fast charging Kita test nge-charge ya Kita liat Apakah super fast Super fast charging Itu Atau Lebih enak pake modul fast charging Yang lain ya Cuma gak tau Kita test aja Oke guys Jadi ini sudah masuk Homescreen Dan kita langsung aja tes Nge-charge ya Kita disini sudah colok Dan kita tinggal Buka Oh iya Saya lupa kasih tau Disini kita tes Di Aplikasi ya Tapi kalo mau pake hardware Kita gak ada untuk Tes hardware nya Kita cuma punya Software doang ya Jadi kita tes Pake software Ampere Dan kalo kalian Mau punya hardware Mungkin kalian bisa tes Sendiri dan bisa Tulis di komentar Gimana hasilnya Disini kita tes Di software aja Sementara ya Oke Max Capacity Mi 10 Pro Oke Lumayan Fast charging Dan Memang gitu ya Kalo baterai kita Di bawah 80% Oh iya 80% Kira-kira Biasa fast charging Yang bisa aktif Kalo di bawah 80% Dan kalo di atas 80% Itu biasanya Dia agak lemur Atau slow Dikit ya Untuk Nge-charge Jadi sesuai Kondisi baterai Biasanya dia Otomatis Disini lumayan Untuk fast charging Oke Mungkin kita Sekian doang Review singkat Dari super fast charging Ini udah Lumayan ya Lumayan cepet sih Kalo saya liat Dan kalo dibandingkan Dengan model yang lain Ya kurang lebih Hampir sama Disini juga Stabil ya Untuk Sampai 1500an Yang lumayan cepet Oke Kita akhiri aja Video ini Buat yang mau cobain Bisa cobain Bisa cek Deskripsi Dan buat yang suka Video jangan lupa Like share Dan subscribe See you next Video guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax